Assalamualaikum bunda Welcome back to my youtube channel Di resep kali ini Aku mau sharing masakan minang nih bun Kebetulan aku mau bikin Gulai toco telur puyuh Yo bun sebelum video dimulai Jangan lupa di subscribe dulu Supaya bunda tidak ketinggalan video berikutnya Pertama kita siapkan dulu Telur puyuh sebanyak 20 butir Kemudian kita rebus sampai matang Dan kemudian kulitnya kita kupas Disini aku pakai tempe Aku beli tempenya 2000an Jadi tempenya disini aku potong kecil-kecil ya bun Aku juga pakai cabai hijau Sebanyak setengah on Disini juga pakai buncis Sebanyak dua setengah on Semuanya kita cuci dulu Dan kemudian kita iris tipis-tipis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita siapkan daun-daun dan rempah-rempahnya Biar gula toco nya lebih enak dan wangi Selanjutnya kita siapkan bawang merah sebanyak 5 siung Dan bawang putih kita pakai 2 siung aja bun Kemudian kita iris tipis-tipis Disini aku juga pakai jahe lengkuas sebanyak 1 ruas ibu jari Kemudian semuanya kita cuci bersih Nah semua bahan sudah siap Lanjut kita memasak gula toco nya Pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya Sampai warnanya kuning keemasan Kemudian kita tumis juga Lengkuas dan jahe yang sebelumnya sudah digeprek dulu Setelah gauhan ini langsung kita masukkan cabai hijau Dan kemudian masukkan tempe Kita masak dulu sampai agak layu Setelah 1 menit langsung kita masukkan buncis dan telur tuyuhnya Disini kita pakai santan sebanyak 750 ml Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi box ya bun Untuk santan aku masukkan pertahap Dan jangan lupa tambahkan garam sesuai selera ya bun Lanjut aku masukkan sisa santan yang masih belum dimasukkan Kemudian kita masak sampai toco nya mendidih Nah setelah mendidih bisa kita angkat dan langsung kita sajikan Nah ini dia bun hasilnya Alhamdulillah gula toco masakan minang kas padangnya Sudah siap untuk disantap Jangan lupa di subscribe ya bun Supaya bunda tidak ketinggalan video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton